selamat menikmati channel aku Endang Minggi hari ini aku akan berbagi resep yaitu membuat gulai daun singkong yang teramat sangat lezat oke langsung aja disimak video aku ya untuk bahan yang pertama saya memakai 2 ikat daun singkong yang masih muda kemudian kita petik ambil daunnya yang masih muda dan buang batangnya kemudian dicuci bersih ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya tiriskan lalu didikan air kita akan merebus daun singkongnya masukkan daun singkongnya ke dalam air yang sudah mendidih kemudian ini yang batang bagian pucuk ini memang sengaja tidak saya buang karena ini muda ya nanti sayurnya nanti juga enak masih enak dimakan bahan yang kedua yaitu pokak atau tengkokak ini kalau di daerah saya namanya kokak ini sebanyak 100 gram kita rebus sekali bersamaan dengan daun singkong jadi daun singkongnya masih belum empuk kita masukkan karena pokak ini keras kulitnya keras jadi biar empuk juga kita rebus sebentar saja kalau sudah empuk kita angkat sambil menunggu daun singkongnya dingin kita akan siapkan bumbunya bumbunya terdiri dari 6 siung bawang merah kemudian 5 siung bawang putih 5 butir kemiri 2 cm kunyit dan 2 cm cahe juga setengah sendok makan ketumbar bubuk ini yang dihaluskan sekarang kita haluskan daun masukkan semuanya ke dalam bubuk ini hasilnya bumbunya sudah halus daun singkongnya ini sudah saya peras airnya kemudian daun singkong ini kita akan iris sisihkan dahulu kemudian ini pokaknya juga sudah matang tidak perlu dipilih karena nanti kalau daun singkongnya diangkat ini pokaknya sudah memisah sendiri karena bentuknya bulat oke lalu kita potong sesuai selera aja dan seperti ini panaskan minyak lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi masukkan 2 batang serai yang sudah dimemarkan kemudian masukkan 5 cm lengkuas yang sudah dimemarkan 4 lembar daun salam 4 lembar daun jeruk untuk memasak gulai daun singkong ini versinya banyak macam ya ada yang bumbunya ini setelah dihaluskan tanpa ditumis dengan minyak dahulu tetapi kalau versi saya lebih baik ditumis dahulu karena nanti rasanya lebih enak lebih lesa meskipun katanya kalau di apa cuma di haluskan bumbunya kemudian langsung dipakai tanpa ditumis dahulu katanya santannya lebih manis saya kira enggak pengaruh saya pernah coba enggak pengaruh lah jadi lebih baik saya tumis dahulu supaya lebih enak dan lebih lesap bumbunya nanti gulai daun singkongnya tumis sampai minyaknya bening kalau bumbunya sudah matang kita masukkan daun singkongnya lalu masukkan juga pokaknya lalu kita masukkan 1 liter santan kental kalau sudah mendidih masukkan 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh penyedap dan garam secukupnya tes rasa dahulu bila dirasa cukup kita matikan apinya dan siap untuk dihidangkan nah inilah hasil resep masakan saya hari ini ini rasanya sangat enak lezat sekali juga gurih dan selamat mencoba terima kasih buat yang sudah like komen share dan juga telah menekan tombol loncengnya terima kasih banyak see you main next video bye 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 Terima kasih.